Nokia selama bertahun-tahun telah memberikan kontribusi berarti dalam dunia ponsel dengan merilis produk-produk terbaiknya secara global Baru-baru ini mereka telah memperkenalkan Nokia G42 5G dengan harga yang terjangkau sekitar 2 jutaan Optimisme mengelilingi produk ini karena Nokia tampaknya telah mendengarkan kebutuhan pasar dengan tidak lagi merilis ponsel baru mereka dengan harga yang tinggi Dengan harapan ini muncul keyakinan bahwa Nokia Lumia Max 2024 juga akan memiliki harga yang terjangkau untuk konsumen Nokia memang dikenal sering merilis ponsel dengan harga tinggi yang kadang-kadang menjadi sasaran kritikan di kalangan penggemar gadget Mungkin dari berbagai kritikan tersebut Nokia HMD Global melihat pentingnya merespons harapan para penggemar gadget di seluruh dunia Pada tahun 2024 Nokia sekali lagi mempesona para penggemarnya dengan peluncuran terbaru yakni Nokia Lumia Max 5G 2024 Nokia Lumia Max 2024 menyuguhkan gabungan yang menarik antara desain yang elegan, spesifikasi tinggi, dan beragam fitur inovatif yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan pengguna modern Smartphone Nokia Lumia Max 2024 menjadi sorotan utama di dunia media sosial karena sedang banyak diperbincangkan di portal berita gadget Indonesia Meskipun masih sebatas rumor kehadirannya banyak yang menantikan dengan antusias Diperkirakan Nokia Lumia Max 2024 akan dijual dengan harga yang cukup terjangkau Dimulai dari 3 jutaan untuk pasar internasional Semoga ketika masuk ke pasar Indonesia harganya dapat lebih terjangkau lagi Apakah Nokia Lumia Max 2024 dengan desain yang menyerupai iPhone Mampu bersaing dengan pesaingnya seperti Xiaomi, Samsung Realme, dan Infinix Dengan spesifikasi yang tinggi saya yakin, Nokia memiliki potensi untuk kembali bersaing di pasar ponsel Dari sisi desain, Nokia Lumia Max 2024 menampilkan estetika yang mirip dengan iPhone dengan 3 kamera belakang yang elegan dan bodi belakang terbuat dari kaca bukan plastik Untuk perlindungannya, kabarnya ponsel ini memiliki sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan terhadap air dan debu Selain itu, bobot ponselnya sangat ringan sehingga nyaman untuk dibawa kemana-mana Layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang menghiasi permukaan depan Nokia Lumia Max 2024 menggabungkan kecemerlangan dan kejernihan Dilengkapi dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Cahaya yang dipancarkan oleh layar ini dapat mencapai tingkat kecerahan puncak mencengangkan sebesar 1400 nits yang dilindungi oleh lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 5 Namun yang membuatnya benar-benar menonjol bukan hanya spesifikasinya Layar Nokia Lumia Max 2024 telah memperoleh sertifikasi dari TUF Rheinland dan mendukung HDR10 Plus serta Wide Fine L1 yang menjanjikan pengalaman menonton konten khususnya di platform seperti Netflix yang tak ada tandingannya Di inti Nokia Lumia Max 2024 kekuatan diberikan oleh chipset terbaru dan paling canggih yaitu Snapdragon 870 Dibuat dengan teknologi fabrikasi 7nm yang inovatif, chipset ini tidak hanya menawarkan kecepatan dan efisiensi Keunggulan dari Snapdragon 870 meliputi kinerja pemprosesan yang sangat cepat peningkatan efisiensi daya dan dukungan untuk konektivitas 5G yang lebih stabil dan cepat Yang lebih menarik Snapdragon 870 mampu mengatasi chipset MediaTek Dimensity 8050 dan dikenal sangat stabil untuk bermain game berat Ponsel ini memberikan opsi RAM sebesar 8 dan 12 GB serta pengguna diberikan pilihan kapasitas internal sebesar 128 GB dan 256 GB Untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi ponsel ini dilengkapi dengan RAM tipe LPDDR5X dan penyimpanan internal terbaru tipe UFS 3.1 yang menjamin akses data dengan kecepatan optimal Lebih dalam lagi dalam sistem operasional Nokia Lumia Max 2024 perangkat ini berjalan pada Android 13 Nokia juga memberikan jaminan kelangsungan dengan komitmen untuk melakukan pembaruan OS Android hingga 4 kali dan pembaruan keamanan yang rutin selama 4 tahun ke depan Ponsel ini membawa kamera utama dengan resolusi mencengangkan sebesar 108 MP untuk mode ultra wide dan juga makro dengan resolusi tinggi yang menjamin hasil tangkapan gambar berkualitas luar biasa Bagi para penggemar selfie kamera depan dengan resolusi 32 MP siap untuk menghasilkan potret wajah dengan detail yang tajam Dan bagi para videografer Nokia Lumia Max 2024 mendukung perekaman video hingga resolusi 4K pada 30 fps Ditambah lagi dengan dukungan Hero Ace setiap klip video akan tampak stabil dan halus tanpa adanya goncangan yang mengganggu Ini adalah perangkat yang benar-benar dirancang untuk memenuhi kebutuhan para penggemar fotografi dan videografi Nokia Lumia Max 2024 menawarkan beragam dan canggih fitur konektivitas seperti jaringan 5G koneksi NFC Bluetooth 5.3 Jack audio 3.5 mm dual speaker stereo Dolby Atmos slot kartu memori sertifikasi IP53 tahan air dan debu Dengan konektivitas yang tanpa henti dan kualitas yang kokoh ponsel ini memastikan setiap interaksi, unduhan atau streaming berjalan dengan lancar dan efisien Ponsel ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 6500 mAh dan jika itu belum cukup mengesankan Nokia melengkapi Lumia Max 2024 dengan kemampuan pengisian cepat hingga 67W Dengan kapasitas baterai sebesar ini sudah jelas bahwa ponsel ini akan menjadi yang terdepan di kelas menengah Secara keseluruhan Nokia Lumia Max 2024 mengajak pengguna ke era baru di mana hampir tidak ada kompromi antara waktu aktif dan waktu pengisian Di tengah persaingan ketat di pasar ponsel Nokia Lumia Max 2024 hadir dengan pendekatan harga yang menarik Varian paling terjangkau dari perangkat ini diperkirakan akan dijual sekitar 3 jutaan Sementara varian tertingginya mungkin akan mencapai angka 4 jutaan Melihat berbagai spesifikasi unggul yang ditawarkan banyak yang meramalkan bahwa Nokia Lumia Max 2024 akan menjadi salah satu pilihan favorit konsumen di Indonesia Potensi besar di pasar tampaknya sudah di depan mata bagi Nokia dengan kehadiran Lumia Max 2024 ini Rumor dan bocoran seputar produk teknologi seringkali menjadi sorotan utama sebagai contoh hingga saat video ini diunggah Mayoritas informasi tentang Nokia Lumia Max 2024 masih bersumber dari berita yang berasal dari India Jika ternyata rumor-rumor ini terbukti benar dan ponsel ini benar-benar akan diluncurkan di pasar Indonesia Kemungkinan besar harga yang akan ditawarkan akan lebih tinggi Oleh karena itu sebagai konsumen kita tentu menantikan kepastian dan klarifikasi resmi dari pihak Nokia Jika Nokia memang merilis ponsel dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga di bawah 4 jutaan Dapat dipastikan bahwa akan terjadi getaran besar di kalangan produsen ponsel besar seperti Xiaomi Realme Samsung dan Infinix Seberapa besar harga yang cocok untuk Nokia Lumia Max 2024 apakah mungkin ponsel ini akan dijual dengan harga sekitar 3 jutaan Atau mungkin malah melebihi 4 jutaan Untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan harga kami bisa merujuk pada sumber informasi dari India Yang sering memberikan informasi terkini tentang berbagai merek gadget termasuk Nokia Kehadiran ponsel Nokia dengan spesifikasi yang mumpuni dan harga yang kompetitif dapat menggoyang kenyamanan para raksasa industri ini Keputusan Nokia ini bisa menjadi momentum penting yang memperkuat posisinya kembali di puncak persaingan ponsel dunia Dengan tawaran yang sulit untuk diabaikan Kami akan terus memberikan informasi selanjutnya melalui konten berikutnya mengenai Nokia Lumia Max 2024 Apakah kalian tertarik untuk membeli ponsel ini jika dirilis di Indonesia?